Sini saya yang memimpin diri saya dan memimpin pekerjaan saya sendiri. Saya sendiri yang mengatur sehingga pekerjaan tersebut bisa terkerjakan dengan baik. Kontrol. Oke, disini saya yang paling suka, saya mengontrol pekerjaan saya. Saya tidak mau... Oke, kontrol. Mengontrol agar pekerjaan dikerjaan tepat waktu dan hasil yang menguaskan. Saya mengontrol keadaan. Ketika rutinitas saya setiap hari dilakukan, kontrol dibutuhkan agar pekerjaan ini seimbang. Seimbang sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Seperti belajar misalnya, harus kontrol waktu apakah tanggung jawab saya sebagai pekerja dan sebagai seorang pelajar seimbang. Disini saya harus mengontrol keadaan saya, pekerjaan saya. Keahlian. Oke, sebab... Jangan anggap remeh pekerjaan sebagai perawat rumah tangga. Karena disini dibutuhkan juga conceptual skill. Kemampuan untuk menganalisa dan mengediagnosa situasi untuk meremuskan. Sebab akibat. Menganalisa jam berapa, berapa lama satu pekerjaan dari mulai dikerjakan hingga selesai. Disini kita harus memiliki kemampuan manajemen waktu. Ini dalam aplikasi pekerjaan saya sendiri. Oke. Silahkan aplikasi dalam pekerjaan Anda. Jam berapa? Saya bangun jam 6. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Berapa lama? Kemudian... Berapa lama hingga pekerjaan itu harus diselesaikan. Kemudian pekerjaan lain yang menunggu juga harus diselesaikan. Kedua, human skill. Kemampuan untuk memahami, mengubah, memimpin, dan mengendalikan perilaku individu. Kemampuan mengendalikan situasi ketika elemen-elemen, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan mengalami kendala. Oke. Disini saya memiliki seorang majikan. Dimana anggota keluarganya memiliki sifat-sifat tertentu. Ada yang pekerjaannya lamban. Misalnya makan begitu lama. Sedangkan saya menunggu waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke. Disini dibutuhkan kemampuan memahami, mengubah, memimpin, dan mengendalikan. Dia tahu bahwa jam berapa, jam berapa harus selesai. Jadi kita harus bisa memahami dia. Dan dia cuman memahami kita. Sehingga ada kerjasama antara dia dan komunikasi antara waktunya dia dan waktunya saya. Kemudian technical skill. Kemampuan untuk memahami pengetahuan dan teknis spesifik yang diperlukan untuk bekerja di organisasi. Oke. Memiliki pengetahuan luas dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Saya bekerja sebagai, seperti yang kalian ketahui, saya bekerja sebagai perawat rumah tangga. Pengetahuan luas dibutuhkan. Ketika seorang majikan membeli sayur, sedangkan dia sudah mengetahui bagaimana dia cara memasaknya. Pengetahuan saya berbutuhkan bagaimana cara mengolah sayur ini. Oke. Oke. Tantangan. Dalam bekerja, tantangan saya sebagai perawat rumah tangga adalah komplain dari atasan. Komplain ini saya pernah dapat komplain masak tapi terlalu besar. Oke. Terus ada lagi, dia paling tidak suka kalau mencuci piring. Piring-piring piang-piang. Hah? Kadang emosi. Emosi saya kurang bagus gitu ya. Kadang kalau tersinggung sedikit piang-piang-piang. Oke. Bahasa. Bahasa. Atasan kita memiliki, menggunakan bahasa mandarin, sedangkan bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Oke. Jadi tantangannya adalah bahasa. Di sini, saya harus belajar bahasa mandarin. Agar saya mengerti apa yang ingin majikan saya lakukan. Udaya. Atau kebiasaan. Pasti ya. Budaya mereka dan budaya bangsa Indonesia berbeda. Tapi di sini, kita harus belajar menyesuaikan diri. Kemudian, sikap dan cinta laku. Kalau mereka cinta laku. Kalau mereka marah. Itu sikap mereka marah. Tapi tidak berapa lama mereka akan baik lagi. Ada yang mengalami hal ini. Oke. Mereka marah, tapi hanya marah saat itu. Tapi kemudian, oh baik lagi. Tapi kalau orang Indonesia marah. Kurang-kurangnya. Oke. Tendal, betul. Pola pikir. Pola pikir kita dan pola pikir mereka berbeda. Mereka mungkin menganggap kita, oke. Kurang bersahabat lah. Pola pikir kita dan pola pikir mereka. Tantangannya di sini adalah, kita belajar bagaimana agar menyesuaikan pola pikir si majikan tersebut. Emosi. Ini adalah tantangan saya yang paling detak. Betul kan? Oke. Kita pada tahu. Emosi. Kadang kalau majikan, kita memiliki nada tinggi. Dan menyentuh dalam hati. Kita kadang emosi. Oke. Lingkungan. Di sini lingkungan saya. Lingkungan adalah sebuah elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi. yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi kebahagiaan atas kebahagiaan organisasi. Lingkungan saya di Taiwan. Saya dimiliki hubungan dengan pemerintah. Artinya pemerintah harus peduli dengan keadaan saya di sini. Hubungan saya dengan bos, dengan agen, dan keluarga atasan, tetangga, dan dengan masyarakat Taiwan. Oke. Jelas. Strategi mengendalikan keadaan. Ini strategi saya dengan keluarga di tempat saya tinggal adalah menjalin hubungan yang baik dengan bos dan anggota keluarga. Oke. Komunikasi. Kita butuh komunikasi. Kita, dia menganggap kita orang asing. Tapi dengan komunikasi, izinkan mereka tahu siapa kita. Dan izinkan mereka mengenal kita. Dan menanamkan kepercayaan. Jadi orang bisa dipercaya oleh mereka. Misalnya mereka pergi ke luar negeri dan kita disinggal menjaga rumah. Disitu mereka letakkan kepercayaan dalam kita. Artinya kita sudah menanamkan kepercayaan dalam mereka bahwa kita bisa menjaga rumah mereka. Oke. Mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya. Artinya berbahaya di sini, dipulangkan dari Indonesia. Itu lingkungan agar tidak berbahaya buat saya. Satu menciptakan keamanan. Artinya, Jangan biarkan mereka menganggap kita sebagai pencuri. Atau seseorang yang berbahaya dalam rumah mereka. Kemudian, mengontrol diri. Saya mudah sekali tertindu orangnya. Tapi sekarang saya sudah belajar supaya tidak di sini. Mengontrol diri. Aktif di tempat-tempat pelatihan yang bersifat positif. Saya aktif di tempat-tempat yang pembelajaran Mandarin. Oke. Terus aktif di gereja. Itu mereka sudah menganggap, oke, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Next. Elemen lingkungan. Elemen lingkungan aksi langsung, bos, keluarga atasan, pekerjaan, artinya saya, pemerintah, agen, dan PJTKI, tetangga, masyarakat Taiwan, serikat pekerja. Kalian tahu serikat pekerja di sini siapa? TKI Taiwan yang ada serikat pekerja itu disebut apa sih? Serikat... TLA. Ada satu lagi yang membantu kita mengurus pakpor. Kita, KES, apa ya? KDRI. Oke. Dan lembaga keuangan, artinya bank tempat kita menyimpan uang. Pinjaman kita dari Bank Indonesia. Oke. Elemen aksi tidak langsung. Teknologi. Dan pekerjaan rumah tangga di majikan yang modern sekarang, mereka menggunakan teknologi seperti vakum cleaner, dan alat-alat rumah tangga lain yang berhubungan dengan teknologi. Oke. Ekonomi. Politik. Demografi. Gaya hidup dan nilai-nilai sosial. Saya paling suka di sini gaya hidup. Kita lihat gaya hidup orang Taiwan. Mereka kebanyakan adalah orang kaya. Sehingga secara tidak langsung secara tidak langsung mempengaruhi kita memiliki